Ya sekali lagi bahwa betul kita para relawan tanpa rupiah ini tentunya pada saatnya yang tepat kita akan berkomunikasi dengan tokoh sentral kita Pak bahwa misi kita ini semua para relawan harus inline juga dengan kondisi beliau. Nah sebab itu kita ingin menyampaikan juga bahwa kondisi negeri ini baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi politik, dari sisi keadilan, dari sisi pemerataan, semua saat ini hancur. Nah karena kondisi ini maka perlu sebuah perubahan. Perubahan makanya sebenarnya tadi yang kita butuhkan adalah sosok pemimpin yang memang punya misi Indonesia ini mau dibawa kemana sih sekarang ini kan? Yang kondisinya sudah luluh lantak seperti ini terus mau dibawa kemana? Nah tentunya dimananya ini harus jelas kan Pak. Kembali sebetulnya simple Pak. kembalikan saja ke undang-undang dasar sebagai pedama kita. Negeri ini untuk siapa sih kan? Nah Pak Anies sering di dalam beberapa media menyampaikan bahwa keadilan dan kestaraan itu menjadi hal yang kunci Pak. Karena tidak akan ada kesejahteraan tanpa ada keadilan Pak. Maaf saya potong jadi selama ini belum ada komunikasi ya dengan Pak Anies Baswedan ya? Kalau secara formal itu kita tidak pernah berdiskusi minta arahan Jabar Mahanies ke Pak Anies terkait langkah-langkah-langkah. Tidak Pak. Tapi kita bisa membaca artinya bahwa kita parelawan itu kan seperti yang tadi kan Saifulia akan semakin sampaikan bahwa ini ada sebuah perubahan besar di negeri ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah lebih baik itu kan parameternya harus jelas kan kan. Nah parameternya harus jelas tingkat kesejahteraan harus meningkat, pengangguran harus menurun, pendapatan masyarakat semua kan ada parameter. Nah ketika ini kita bicarakan, nah suatu saat pasti ini harus terkomunikasikan dengan beliau. Pasti cuman timenya kan saat ini belum saatnya. Nah karena beliau biarkanlah beliau akan fokus dulu ya sebagai gubernur diri KI menyelesaikan tugasnya sampai tanggal 16 Oktober. Saya pikir para relawan aupercis bahwa kita tidak ingin mengganggu persentrasi beliau. Jadi kita ingin menjaga marwah itu bahwa beliau akan fokus dulu saatnya yang tepat beliau akan all out. Kira-kira gitu Pak. Kalau sudah all out Pak kita akan sambut tangan 16 itu selamat datang ke Indonesia satu misalnya. Nah kan bisa aja nanti dari situ baru kita akan lebih terbuka menyusun strategi. Tapi pada PD Asia betul, satu hal yang ingin disampaikan bahwa kita ingin ada sebuah perubahan besar. Perubahan besar itu hanya bisa dilakukan oleh pimpinan, oleh pemimpin nasional yang sifatnya bukan transaksional. Sekalian bukan ukurnya transaksional. Jadi kalau transaksional kan itu terkait dengan oligarki. Boleh ini nanti ada MLM yang harus seperti ini kan. Jadi pemimpin yang betul-betul melakukan sebuah transformasi. Apalagi dalam kondisi saat ini kalau kita melihat secara global perkembangan dunia saat ini sudah semakin menyempit. Artinya borderless lah. Apalagi ekonomi, sosial, budaya. Apalagi kalau kita bicara tentang pertahanan keamanan. Itu sudah tidak ada lagi jarak itu sudah tidak ada gitu. Nah oleh sebab itu butuh seorang pemimpin yang bukan hanya cerdas. Tapi dia punya kemampuan emosional yang bagus itu. Jadi jangan cuman kalau begitu doang tidak cukup. Tuntutan zaman saat ini memang membutuhkan pemimpin yang selain memang dia pintar, dia bersih, dia jujur, dia intes. Tapi juga ada sebuah kecerdasan emosional yang bisa meramu dari sisi leadership, dari kompetensi, dari kapasitas. Semua menjadi sebuah keunggulan bahwa dia memang pemimpin yang layak untuk pemimpin negeri ini. Itu aja Pak, bisnisnya seperti itu. Saya ke Gang Epo, lalu komunikasi apa yang harus dibangun ini kepada masyarakat supaya tadi satu girok gitu. Apa yang harus dibangun ini? Ya pertama tentu kita masih tahu sampai detik ini money politik masih punya peranan yang penting. Betul. Di berbagai level lah. Jangankan kesana. Sampai pemilihan kepala desa misalkan ya. Pemilihan DPRD, tingkat 2, tingkat 1. Itu semuanya uang yang bermain. Jadi kita akan berhadapan dengan situasi yang sama nanti di 2024. Nah apa yang bisa kita lakukan? Ya era teknologi yang serba terbuka ini harus kita manfaatkan betul-betul. Hari ini saya kira hampir tidak ada lagi yang tidak punya handphone. Orang-orang di pelosok desa di berbagai pulau ini sudah bisa mulai mengakses YouTube. Sudah bisa mulai melihat TikTok segala macam. Nah disitulah saya kira yang harus kita gaungkan terus-menerus. Kita berisikan bagaimana pentingnya politik yang bersih, tanpa money politik. Daruratnya barangkali misalkan kalau ada situasi yang nggak enak gitu ya. Karena yang ngasihnya saudara atau siapa, ya terima uangnya jangan coblas orang lain gitu. Saya kira itu harus. Nah ini menarik ini ketika kita bicara soal bonus demografi. Ya, betul. Dimana jumlah usia produktif itu akan menguasai pembangunan. Nah, kalau lihat di ruangan ini, konon katanya kalau generasi X, generasi baby boomers, dibilangnya generasi kolonial. Gimana ini Pak Rois memobilisasi, mengorkestrasi anak-anak muda supaya mempunyai pemahaman yang sama, supaya satu giro gitu Pak Rois. Betul, Kang Ijo memang kita pun sangat menyadari, Pak. Bahwa bonus demografi dan pemilih pemula itu sekarang kalau menurut catatan beberapa sumber itu hampir 17 juta lebih Pak. Pemilih pemula aja yang kemarin nggak milih sekali gitu kan. Nah ini tentunya generasi yang umurnya kan baru 18 tahun, 17 lebih 18 tahun jalan. Katakanlah sampai di usia-usia pemilih pemula. Nah tentunya mekanisme menyampaikan sesuatu beda dengan orang yang 50 up gitu kan kan gitu kan. Caranya berbeda. Nah kita juga sebetulnya dengan para relawan yang lain sudah menyadari akan pentingnya bagaimana mendesain sebuah komunikasi gitu ya. Memanfaatkan IT gitu kan, memanfaatkan media yang notabene-nya memang sangat efektif gitu kan. Sangat efektif bagaimana mengkomunikasikan ini ke teman-teman, ke anak-anak kita yang masih muda-muda. Programnya tentunya banyak, Pak. Nanti akan kita desain yang jelas bahwa bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lain caranya adalah bagaimana kita mendesain konsep kepada mereka. Tentunya cara berkomunikasinya beda dengan komunikasi yang PTA beda kan. Berkomunikasinya dengan media, dengan official channel, dengan media-media sosial yang memang sangat efektif sesuatu oleh mereka. Alhamdulillahirrohabilalamin saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas, hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini. Karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh satu dua orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami. Doakan juga kami untuk mampu istiqomah. Untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami. Dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!